Intro Pelecehan seksual terhadap santri terjadi di pondok pesantren Miftahul Ulung Pekonwatas Kabupaten Lampung Barat, Lampung Delapan santri lelaki di bawah umur menjadi korban keganasan fedofil seorang pengurus kebersihan masjid Intro Pelecehan seksual terhadap santri terjadi di pondok pesantren Miftahul Ulung Pekonwatas Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung Lapan santri lelaki yang masih berusia di bawah umur menjadi korban keganasan fedofil dari seorang pengurus kebersihan masjid Tersangka langsung dicokok polisi dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Berdasarkan laporan dari keluarga korban, Satres Krimpolres Lampung Barat langsung meringkus air atau Rahmat Rofi'i 45 tahun, warga Pekon Atar Bawang, Kecamatan Batu Ketulis karena diduga kuat telah melakukan pencabulan terhadap delapan santri pondok pesantren Miftahul Ulung Saat penangkapan di tempat kerjanya, tersangka yang merupakan pengurus kebersihan masjid hanya dapat pasrah dan mengakui semua perbuatannya Untuk memuaskan nafsu bejatnya, tersangka fedofil ini terlebih dahulu memberi iming-iming uang, sepatu, serta baju kepada santri Kemudian ia mencabuli korbannya di kamar mandi dan mengancam untuk tutup mulut Sebelumnya, AR juga pernah bekerja di pondok pesantren di Kecamatan Air Hitam dan diusir dengan kasus yang sama Atas kejadian tersebut, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulung mengaku tidak menyangka jika AR merupakan pedofil Ia menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian Kini AR mendekam di sel tahanan Polres dan bakal dijerat dengan pasal 76 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Sementara Pemkap Lampung Barat melalui dinas terkait merespon kasus pedofil yang menelan korban delapan bocah di pondok pesantren tersebut Pihaknya akan memberikan perlindungan hukum dan trauma healing terhadap para korban Menyediakan pendampingan hukum di sini kita kepada korban Lebih ditekan kepada korban Dari Lampung Barat, Lampung Tim Sabure TV melaporkan